Halo, di video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tip cara menanam seledri yaitu diambil dari tanaman yang sudah dicabut atau dibeli dari pasar cara menanamnya yaitu saya akan mencoba potong ini saya potong, tujuan dipotong adalah untuk mengurangi proses penguapan sedangkan nanti potongannya juga masih bisa digunakan untuk memasak oke saya potong sekitar segini, ini ada daun-daunnya, ikut dipotong sedikit nanti oke saya potong satunya juga, saya semakan panjangnya segini dan setelah dipotong, langkah selanjutnya adalah untuk akarnya, untuk tanaman seledri ini biasanya mudah busuk karena busuk akar ya, disebabkan dari akar akarnya saya potong pres di sini, pres nah seperti ini masuk yang disamping-sampingnya, saya bersihkan juga tidak ada sisa akar lagi kemudian yang satu juga sama langsung saja, nah ini potongannya seperti ini kita bisa bersihkan sampingnya setelah seperti ini selanjutnya adalah langsung kita tanam pada media ini media yang digunakan adalah pot oke selanjutnya kita tanam seledri yang sudah dipotong tadi ke media media, media ini adalah tanah kompos sama sekam bakar untuk menancapkannya bebas, boleh dalam ataupun kerja antara dalamnya sedanglah setelah lagi kemudian yang satunya selanjutnya ada tiga saja jadinya selanjutnya siran oke pada penanaman tanaman seledri ini dilakukan pada pada malam hari dan selanjutnya setelah ditanam dibiarkan tetap di dalam ruangan hingga seledri terlihat tumbuh setelah tumbuh nanti akan dipindah ke luar ruangan tetapi tidak terkena matahari langsung selanjutnya ini tanaman seledri setelah tiga hari seperti ini kondisinya bisa dilihat ada tumbuh tunas baru ya nah sebentar saya tunjukkan dulu nah ini untuk yang kecil tidak ada tanaman yang busuk atau layu batang-batangnya kemudian ada semaya tunas baru segar tidak layu kemudian yang satunya ini yang ini ini bagus juga nah disini ada tunas ada 1 2 3 4 yang 4 sama ini ada 1 2 3 4 dan 4 4 tunas baru kemudian ini yang besar yang besar ini ada yang kering nah ini kering kalau keringnya dimulai dari ujungnya ya saya akan coba cek lagi itu benar-benar kering tapi tidak busuk pada batangnya dari pengalaman menanam seledri sebelum-sebelumnya itu kebanyakan busuk jadi kering gini terus busuk di bagian akarnya lalu tanamannya menjadi mati saya rasa tanaman ini udah kuat untuk diletakkan di luar tetapi tidak di bawah sinar terik matahari langsung bisa diletakkan di teras atau di bawah pohon yang agak rindang jadi terlindung dari sinar cahaya matahari langsung oke saya akan letakkan di luar tapi dari sini saja sudah ada harapan ya jadi tanaman ini hidup itu cara menanam tanaman seledri silahkan dicoba bagi yang mau ingin menanam di rumah karena tanaman ini memiliki banyak manfaat bisa digunakan untuk bumbu dapur kalau saya dipakai untuk memasak jadi nggak beli ya kalau ada tinggal petik aja seperti itu terima kasih sudah menonton video saya kali ini dan ikuti terus video menarik lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati